Kabar gembira datang dari pedang Dutrido Syarafuddin atau Ridodea karena sang istri Shifa Aisyah Fauzia telah melahirkan anak pertama. Proses persalinan istri Ridodea berlangsung di rumah sakit premier Bintaro, Tangrang Selatan pada Kamis 17 November malam. Anak pertama mereka lahir dengan jenis kelamin perempuan. Kata Ridodea, saat lahir putri pertama pasangan muda itu lahir dengan berat 3,4 kg dan panjang 50 cm. Shifa melahirkan dengan secara normal sesuai dengan keinginannya bersama dengan Ridodea. Saat bayinya lahir ke dunia, Ridodea pun merasakan kelegaan dan bersyukur bisa mengazani putri pertamanya itu. Sampai saat ini, Shifa masih dalam proses pemulihan rumah sakit dan juga ditemani oleh suami tercintanya. Diketahui, Ridodea menikah dengan pujaan hatinya Shifa Aisyah Fauzia pada 17 Oktober 2021 lalu. Ridodea sendiri merupakan penyanyi asal jempolan The Academy 2 dan masih mempertahankan eksistensinya sampai dengan saat ini. Satu, dua belas, telah lahir putri saya bersama istri juga Shifa Aisyah Fauzia di tanggal 17 November di rumah sakit RSP yang ditaruh dan dibantu oleh dokter Diyandi, SPOB. Jendis kelamin, Alhamdulillah perempuan dengan berat badan 3,385 lah. Jadi hampir 3,4 dengan panjang 50 cm. Alhamdulillah perempuan normal supaya. Satu hari, dua malam ya, dua hari lah. Mampir dua hari, Ido ngemenin di sini rumah sakit. Terus sempat juga Ido disuruh foto orangku dulu. Gara-gara ini mungkin bukanya lama. Awalnya malamnya dia merasa pagi, kalau nggak salah. Pagi dia keloyungan, gitu. Ternyata tensinya tinggi. Akhirnya siang kita rujuk ke rumah sakit RSP premier. Dicek, ternyata sudah buka 2. Dan malamnya disuruh sama dokter Udianti untuk stay di sini. Kita nunggu. Kita nunggu. Akhirnya sampai besoknya baru. Di hari, Kamis lah. Kamis malam. Baru akhiran. Rasa sekolahirannya normal gitu? Alhamdulillah normal. Alhamdulillah normal. Tapi tadi malam itu sempat dia merasa kayak udah pengen. Loh, sese raja. Sese raja, nggak kuat jalan. Nggak kuat. Nggak kuat. Tapi pas dicek, udah buka hari berapa, ternyata udah buka hari lima. Jadi nanggung banget. Saran dari sese raja juga. Ayo kuat, bisa. Dan Alhamdulillah untungnya ada ilah. Jadi bisa mengurangi rasa sakit yang diderita oleh si ibu ketika persalinan. Alhamdulillah lahirannya juga setelah diilah ketawa-ketawa. Kalau namanya bukan pengairan. Jadi Alhamdulillah sih. Bisa normal itu salut lah itu. Bisa kuat gitu. Sampai kembali. Biasanya anak pertama itu paling nggak kuat ya. Yang lainnya gitu. Kalau ada cerita-cerita yang lain. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.